Bareskrim Polri mengusut kasus Roki Gerung dengan pasal penyebaran berita bohong sesuai laporan ke polisi. Meski Roki Gerung telah menyatakan meminta maaf, namun proses hukum terus berjalan. Bagian mana dari pernyataan Roki Gerung yang masuk ke dalam penyebaran? Berita bohong? Bareskrim Polri kini mengambil alih laporan terhadap aktivis Roki Gerung dari sejumlah polda. Penyidik mulai mengusut dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong. Kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melapan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan, kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Salah satu pelapor mengungkap pernyataan Roki Gerung yang memicu kegaduhan sehingga dilaporkan ke polisi. Yang kita menangkap dari urayan semua narasi kata-katanya Roki Gerung itu, disitu ada berita bohongnya. Jadi bagaimana dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo pergi ke Cina untuk menawarkan IKN ke orang Cina, kan kurang lebih begitu lah ya. Kemudian dia hanya terus mempertahankan legisinya, dia hanya memikirkan dirinya dan tidak akan pernah memikirkan diri kita, para buruh, pada waktu Roki Gerung berbicara di hadapan alian si para buruh. Nah ini kan kata-katanya, ini kan sangat berbahaya nih. Apakah ini akan ada tindak pidana atau tidak, maka kami mengkaji itu. Maka kami meyakini, kami meyakini, kami coba melaporkan ini ke Baris Krim. Perdebatannya juga cukup alot, karena kalau kita laporkan soal penghinaan kepada diri Presiden Joko Widodo, tentu itu adalah delik aduan. Maka kita tidak mau di titik itu. Yang kita lihat ada memang berita bohongnya, ada fitnah, ada ujaran kebencian, bahkan ada hasud dan provokasi. Dan kebencian itu, dampak perkataan itu yang membuat orang-orang yang mencintai Presiden Joko Widodo ini menjadi marah dan murka atas perkataan itu. Pakar hukum Hipno Nugroho menilai penyebaran berita bohong harus dibuktikan secara real. Berita bohong itu menimbulkan keonaran, dan deliknya adalah delik material. Artinya ada akibatnya. Oleh karena itu, laporan nanti paling tidak harus didukung dengan bukti keonarannya seperti apa. Dan itulah, kalau tidak ada keonaran, agak sulit. Nah, saya kira dari kejadian-kejadian yang ada di beberapa wilayah, wilayah Holda, itu termasuk keonaran atau tidak? Ini perdebatannya di situ nanti, kalau memang apa yang disampaikan Pak Gerung itu adalah tidak sesuai dengan apa, ya masuk kualifikasi itu. Kan tidak semudah istilah menjual. Konsep menjual itu kan terminologi kan ada pembeli dan penjual. Berapa harganya? Nah, ini yang ahli bahasa nanti saya kira, Pak Johannes, juga perlu dihadirkan untuk melihat kontek tadi. Apakah sedangkal itu negara dijual? Kan gitu kan? Terminologinya gitu. Nah, inilah saya kira penyitian juga harus hati-hati. Bukan apa-apa ya, kita bicara hukum itu kan bicara bukti. Penyusul terjadinya kontroversi, Rocky Gerung memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf. Bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi, poin saya adalah sekali lagi, saya garis bawahi. Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisian ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya itu. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikut ini. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincet untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya itu. Sementara Presiden Jokowi sebelumnya menanggapi santai kritikan Rocky Gerung. Bagi pelapor, meski Rocky Gerung meminta maaf, tetap diputuhkan kepastian hukum ada tidaknya tindak pidana. Nah, jadi soal minta maaf, ya sudah kita maafkan. Tetapi, karena keonaran ini sudah terjadi di mana-mana, bahkan demo untuk menangkap Rocky Gerung pun sudah di mana-mana, maka supaya jangan terjadi main hakim sendiri, ya biarlah proses kepolisian. Kita serahkan ke polisi, perlu pembuktian apakah memang delik pidannya masuk. Apakah memang ini bisa dituruskan, memang harus dihentikan. Jadi, kita butuh kepastian hukum. Oleh karena itu proses hukum tetap jalan, yang meringankan kepada terlapor sudah minta maaf. Itu sesuatu yang meringankan. Nanti, seandainya di dalam suatu proses hukum itu terbukti. Ini kan masih berdugaan-dugaan. Oleh karena itu, saya kira langkah yang terbaik itu Pak Gerung, Pak Minta Maaf, apa yang disampaikan menimbulkan keonaran. Konsep menimbulkan keonaran ini yang menjadi menarik. Makanya itu, saya katakan, ini adalah delik material. Ya, mau tidak mau Polres, Mabes Polri ya tetap jalan. Kaitannya itu delik umur dan laporan, bukan aduan. Laporan itu pemberitahuan adanya suatu dukaan tidak pidannya kepada pejabat negara. Dan itu tidak bisa dihentikan, Pak. Bisa dihentikan kalau memang tidak cukup bukti. Dan begitu. Kemana proses hukum terhadap Roki Gerung akan berakhir, Tim TV One mengabarkan.